Hai material-material yang dipakai untuk buat dinding di proyek ini ya ini ada apa ini MU302 ini untuk plesteran dan pasangan batak terus ini bataringan yang sudah dipasang ya temen-temen Oke kita lihat bataringannya memakai ukuran berapa jadi kalau di proyek ya kayak gini muter-muter bikin video dan semoga video yang terupload itu ada manfaatnya untuk temen-temen ya nah ini bataringannya merek Green elephant itu aturannya kelihatan apa enggak ini ini untuk tingginya itu 20 cm terus tebelnya itu 12 cm ya terus panjangnya itu 60 cm jadi standar temen-temen ukuran bataringan yang dipakai disini kemudian merekod dengan tadi itu Grand elephant terus ini pakainya juga semen perkat dengan khusus ya dari Grand elephant ini kodenya GE110 ini bisa temen-temen lihat Grand elephant GE110 perkat bataringan jadi untuk satu sak ini beratnya 50 kg kalau kita lihat spesifikasinya ya Nah ini kalau kita lihat daya sebar dari perkat bataringan ini itu kurang lebih sekitar paling-paling banyak ya ini 16 meter persegi jadi bisa temen-temen lihat untuk daya sebar persaknya itu dengan ketebalan 75 mili itu bisa 16 meter persegi untuk pasang bataringan ya temen-temen jadi ini nanti tergantung dari temen-temen pasangnya ya kemudian cara pemakaiannya itu juga gampang banget ini cukup dicampur dengan air kemudian kita tunggu lima menit supaya adukannya itu larut merata dan ya gampang sekali terus alat untuk pemasangan bataringan atau membuat adukan ini juga enggak terlalu aneh ini pengaduk biasa nanti tak lihatkan kemudian waterpas untuk pasang bataringannya dan ini ada cetok atau sendok spesi kemudian ada trowel yang bergeriki nah ini produk Grand Elephant ini dari sinar Indogreen Kencana ya temen-temen jadi enggak ada yang aneh ya kira-kira pemakaiannya nanti bisa temen-temen lihat di video-video saya yang lain untuk harga persaknya nanti tak kasih lihat ya temen-temen sekarang itu berapa harga semen atau perkat bataringan ini oke kita lihat ke dinding yang sudah dipasang temen-temen nah ini dinding yang udah dipasang jadi spasinya juga enggak terlalu apa namanya bedaannya tidak terlalu mencolok dan lumayan rapi pemasangannya yang penting ini nanti dilot dan pakai benang supaya garisnya lurus terus vertikalitinya juga bagus dan pada akhirnya nanti plesteran itu juga rata terus acian juga rata rata tidak bergelombang dan pada akhirnya itu material yang digunakan untuk plester dan mengaji juga enggak terlalu boros ya temen-temen dan nanti dinding ini akan dipelester tanpa dikamro terlebih dahulu menggunakan semen plesteran instan dari MU ini MU nya itu pakai yang 302 ya temen-temen yang khusus untuk plesteran nah bila temen-temen tanya kok enggak dikamro dan lain sebagainya karena disini itu pakenya MU yang khusus plester jadi kita enggak usah dikamro itu udah diperbolehkan yang penting nanti pada saat proses pemplesteran ini ini harus ada kepalaan plesteran yang sudah dilot supaya nanti hasilnya enggak bergelombang terus penggunaan jidar itu juga wajib supaya hasilnya bagus terus kalau kita lihat itu ada kolom praktis ini belum dibuka ya bisa temen-temen lihat di atas itu kolom praktis nanti itu nempel ke plat dibur terus dicemikel pakai hilti lalu kolom praktis itu dikaitkan pada stack yang dimasukkan ke plat itu yang sudah dicemikel tapi itu belum oke kira-kira seperti itu ya temen-temen dan untuk material-material yang digunakan di sini itu tidak menggunakan pasir dan semen hitam ini semua menggunakan plesteran instan perkat bataringan yang dari MU sendiri terus untuk material apa namanya membuat acian itu juga ada sendiri itu juga dari mortar kita lihat plesterannya dulu ya temen-temen ini ya kalau dilihat dari keunggulan plesteran yang instan dari MU302 ya temen-temen itu mudah digunakan dan siap pakai hanya perlu ditambahkan dengan air jadi enggak perlu tambahan pasir maupun semen cukup ditambah dengan air saja kemudian berfungsi ganda dapat untuk pekerjaan pasangan bata maupun plesteran jadi ini bisa digunakan untuk plesteran maupun pasangan bata ya temen-temen kemudian aplikasi adukan lebih tipis dan pemasangan batu bata atau bataringan itu lebih rapi sehingga menghemat penggunaan bahan adukan kemudian waktunya lebih cepat sehingga menghemat biaya terus menghindari akibat penyusutan pada plesteran jadi nanti karena ini tidak mudah musut menyusut plesteran itu akan tetap terjaga ya enggak menggelombang setelah kering kemudian menghindari penyusutan sudah tadi ya hasilnya itu lebih halus dan tentunya permukaan dindingnya itu akan lebih bagus ya temen-temen jadi kalian bisa gunakan material-material seperti ini jika memang budget kalian mencukupi atau bisa kalian juga gunakan material yang lain misalnya pasir biasa sama semen itu terserah kalian tapi yang jelas disini untuk melakukan atau plesteran dinding ini tidak perlu dikamprot nanti langsung di plester saja yang penting ada kepala kepalaan plesteran ya temen-temen Oke kita menuju ke material untuk bikin acian temen-temen nah ini untuk acian ini pakai MU30 eh MU202 ya temen-temen jadi enggak menggunakan semen biasa kita menggunakan MU202 ini berfungsi sebagai acian dan plesteran ini ada tulisannya temen-temen jadi temen-temen nanti bisa kalian pilih mau pakai material apa kalau disini materialnya itu menggunakan MU202 ini baru saja dinaikkan oke jadi kayak gitu bata merah eh bata ringan nya itu menggunakan Grand Elephant terus perkatnya juga Grand Elephant kemudian plesterannya pakai MU302 acian nya pakai MU202 jadi itu pilihan untuk temen-temen semua kalau memang pakai yang instan-instan seperti ini kira-kira tipenya itu dan untuk kalian yang pakai pasir dan semen semen hitam untuk pemplesteran bata ringan itu biasanya harus dikamprot terlebih dahulu supaya hasilnya nanti lebih bagus tapi kalau kalian pakai semen plesteran instan seperti itu enggak perlu yang namanya kamprotan terlebih dahulu karena di proyek itu butuh kecepatan pada saat pengerjaan dan tentunya dengan hasil yang tetap bagus dan disini juga nanti selalu diawasi ya temen-temen pemasangannya seperti apa terus material penggunaannya seperti apa alat-alatnya yang harus dipakai harus di benang itu seperti apa itu semua ada pengawasnya jadi enggak sembarangan kalau temen-temen yang ngomong enggak dikamprot nanti gelombang dan segala macem nanti bisa ditonton video-video saya sebelum-sebelumnya atau nanti di lain kesempatan tak buatkan video lagi ya temen-temen oke kira-kira gitu ya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan subscribe like share dan komen supaya terus berkembang dan upload video yang tentunya bermanfaat untuk temen-temen semua selamat menikmati